This already happened once, and it's already been 3 months, but every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop Why am I still here and waiting for us to have it? Cause you never want Halo semuanya, di video kali ini aku bakal berkunjung ke sebuah pasar yang dinobatkan sebagai pasar terbesar se-Asia Tenggara Ya, pasar Tanah Abang namanya Pasar ini terletak di Jakarta Pusat Dan untuk transportasi, pasar Tanah Abang ini dekat dengan stasiun kereta, jadi kita bisa kesana menggunakan KRL atau komputer lain Sebelumnya kenalin dulu nih temanku yang bakal nemenin aku review pasar Tanah Abang nantinya Halo Nur Gak butuh waktu lama kita sampai di stasiun Tanah Abang Nah teman-teman, dari titik atau posisi kami berdiri saat ini, terdapat petunjuk arah untuk ke blok F Tanah Abang dan CTA Oh iya, sebenarnya tujuan aku dan temanku ini adalah mencari barang di gedung B Tanah Abang Dan untuk menuju gedung B atau blok B itu sendiri, kita perlu berjalan ke gedung CTA atau Sentral Tanah Abang terlebih dahulu Sepanjang jalan kita akan diperlihatkan barang-barang yang cukup beragam Ada baju dan celana pria, wanita maupun anak-anak, bahkan hingga aksesoris-aksesoris bisa kita temukan disana Nah, disana terdapat petunjuk arah bahwa untuk menuju CTA, kita akan diarahkan masuk ke pintu yang sebelah kanan Nah, pintu itu ya teman-teman Ngomong-ngomong, hari ini langitnya cerah banget, meskipun sedang memasuki musim penghujan Setelah sampai di CTA, kita langsung aja ikutin petunjuk arah untuk ke gedung B Dan jujur, karena ini merupakan pengalaman pertama aku ke pasar Tanah Abang Jadi terdapat kesulitan dalam menemukan akses ke gedung B-nya teman-teman Mungkin karena hari ini sedang ada perayaan Natal, jadi terdapat beberapa toko yang tutup Ini enggak sih, ya tutup Iya kan ya pintunya Dan kami langsung aja mencari pintu yang lain untuk menuju ke gedung B Dan akhirnya kami menemukan pintu perbatasannya teman-teman Setelah sampai di gedung B, kami langsung aja naik ke lantai 3A untuk mencari tas atau tote bag Karena memang temanku ini lagi butuh banget untuk kuliahnya Sayang seribu sayang, toko-toko tas disini lagi pada tutup Tiba-tiba temanku ngajakin keliling di lantai 3A ini Yaudah lah kita coba aja Kali aja ada toko tas yang buka Wah udah buka Wah udah buka Tapi ya lumayan gede Kebingungan nyari tas Kayak sedih banget Tadi udah nemu yang serak, ternyata tidak serak untuk harganya Sabar ya Di pasar minggu waktu itu pengen nawar Boleh Boleh Setelah keliling-keliling dengan lama Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu Untuk food court di blok betana abang sendiri Tersedia di lantai 8 Dan pilihan makanannya ini cukup beragam Selesai makan, akhirnya kita langsung keliling lagi Dan kali ini giliran aku yang bakal kebingungan buat nyari barang Aku lagi mau nyari jaket denim yang oversize gitu Nah ini dia Kita udah selesai nyari barang Dan sekarang mau istirahat dulu Sebelum kita beranjak pulang Nah untuk rute atau perjalanan pulang Gak lewat pasar blok F maupun CTA lagi ya teman-teman Kami memperhitungkan resiko terbesar Tersesat di dalam pasar seperti saat kami berangkat tadi Jadi untuk cari aman Kita pulangnya melintasi trotoar dan menuju JPO Stasiun Tanah Abang Pulangnya kita istirahat lagi nih Mampu udah capek banget Mungkin itu dia video kami berbelanja di Pasar Tanah Abang Terima kasih sudah menonton Tonton terus keseruan selanjutnya Bye 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 bye